woi ada permainan dalam minggu ini sejauh belum ada pertanggungjawab karena ada dugaan-dugaan dan ini sudah bergulir ke hukum kami telah melaporkan ini ke polisian daerah Sumatera Utara krimsus dengan dugaan penipuan penggelapan jadi kira-kira ada dari yang bisa menerima kali bang terima kasih terima kasih kegiatan kami hari ini adalah melaksanakan aksi unjur rasa di bank OCBC yang mana hari ini patut diduga OCBC ini melakukan kejahatan perbankan terhadap nasabahnya sendiri pelugian Jemang seperti apa bang? aset ini kan harusnya dihitung secara baik bukan secara internal nah ini kan mereka melakukan permainan-permainan dengan KPKNL dengan melakukan dengan memanggil orang-orang menjadi mafia lelang ini tadi sehingga korban Yair Sucipto ini adalah korban berikutnya yang hari ini asetnya sendiri di eksekusi dan nilai hutangnya pun masih ada ini yang menjadi pertanyaan sama kita dari mana hasil hutang itu yang dibuat oleh bank OCBC ini? dan kita akan mengawal ini terus harapan kita apa bang? harapan kita apa bang? harapan kita ya batalkan disalah lelang tangkap mati lelang di bank OCBC ini dan kerugian-kerugian dari Yair Sucipto ini harus ditindak lanjutnya oleh pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian daerah Sumatera Utara yang hari ini mereka sudah melaporkan hal ini ke Polda Sumatera Utara hati-hati aset saudara bakal hilang aset saudara bakal hilang dilang aset saudara bakal hilang dilang oleh bank OCBC hari ini Diri Sucipto ada lapangan berikutnya dari pengalaman mafia pembangkan yang dilakukan bang OCBC dan dibalas itu pas pas hari itu dimana terjadinya lelang saya merasa dirugikan dan semuanya saya pun susah ngomong lagi harapan kita? ya kerugian saya sekitar 3M bang, abang menunggak berapa bulan? Februari bayar Februari bayar Februari kita bayar dan April itu kita menerima surat SP1 itu di masa kita lagi masa relaksasi COVID-19 COVID-19 langsung SP123 lelang nunggak cuma 2 bulan langsung di lelang sebelumnya sebelum lelang ada pemberitahun gak bang? sebelum lelang ada diberitahu tetapi kita minta musyawara kita ada kirim surat pada pihak OCBC dan KPKN minta musyawara supaya ditunda pelelalan itu pemberitahun berapa kali bang? sekali tapi dibalasannya balasan surat kita itu pas di hari sudah sudah di lelang kalau memang ada mau di lelang berapa kali pemberitahuannya itu sekali bahwasannya bahwasannya itu akan di lelang hanya sekali aja gitu kita juga kurang paham prosedurnya cuman yang kita terima selaku kira-kira tapi rencana kita apa Niko? rencana kita ini hari ini pasti kalau tidak ditanggapi kita akan nginap disini dan minta pertanggung jawaban dari OCBC hari ini sudah dapat makasih kita untuk bertemu dengan perwajian selamat menikmati selamat menikmati